Tugas Rahasia Karya, Gankah Jilid 8 Joli ini jelas milik Liong Ron Pancu, ternyata kedelapan pemikulnya itu sekaligus melompat tinggi ke atas. Bila hadirin melihat jelas, sementara Joli sudah meluncur turun menindih ke arah sebuah meja, maka seorang telah ditungkrup di dalam tandu, terdengar suara mengeluh perlahan di dalam tandu. Baru orang banyak melihat jelas orang yang ditungkrup tandu besar ini bukan lain adalah laki-laki tua yang semeja dengan Louis Anging dan Hulopopo. Harus dimaklumi bahwa hadirin tidak tahu siapa laki-laki tua itu, namun pembaca tentu sudah menduga bahwa laki-laki tua ini adalah samaran Chia Ingkiat. Kejadian berangsung secepat itu, baru saja Chia Ingkiat merasa angin besar menindih turun, tahu-tahu pandangan gelap, tubuhnya sudah terjaring ke dalam tandu, kejap lain urat nadinya pun sudah terpegang seorang. Gerak-gerik 8 pemikul tandu ternyata amat lincah dan cekatan, begitu Joli berhasil menjaring Chia Ingkiat, 8 orang satu gerakan, di tengah samaran angin puyuh, mereka langsung menerjang ke arah luar. Jeritan kaget terpacu dengan bentakan gusar tampak orang aneh itu mengayun kedua tangannya. Plak-plak dua kali tamparan telak memukul dua kepala orang pemikul Joli. Kontan batok kepala, kedua pemikul Joli remuk dan melerah penyok, hingga bola matanya mencotot keluar dan bergandung di pinggir hidung, sudah tentu keadaannya amat mengerikan, padahal jiwa mereka melayang seketika. Delapan pemikul tandu ini empat di depan empat di belakang setelah dua terpukul mampus pemikulnya tinggal enam orang, empat di depan dua di belakang, tampak daya laju tandu besar ini tidak terhambat karenanya, luncurannya masih secepat anak panah, hadirin hanya melihat bayangan berkelebar tahu-tahu tandu besar itu sudah melesat keluar dari balai rung. Dua pemikul tandu yang sudah mati itu ternyata masih ikut melangkah delapan langkah ke depan, agaknya gerakan serempak delapan orang itu terlalu cepat sehingga jiwa yang melayang seketika itu masih belum menghentikan gerakan mereka, delapan langkah kemudian baru mereka terjungkal jatuh, sekali menghardik orang aneh itu melompat terbang mengudak ke depan, di saat tubuh orang aneh terapung di atas tandu, baru kedua orang yang dipukulnya mati itu roboh. Kejadian hanya sesingkat kilat menyambar, tahu-tahu tandu sudah meluncur keluar dikejar orang aneh. Dari dalam balai rung orang banyak masih sempat melihat dipikul enam orang, tandu itu sudah meluncur keundakan batu. Sementara orang aneh menuyuk kaki di tanah, laksana burung besar tubuhnya melambung ke atas lalu menukik ke bawah dengan tubrukan kilat. Betapa hebat dan lihai gerakannya sungguh jarang terlihat. Gerakan kedua pihak teramat cepat, walau jago-jago kosan banyak terdapat dalam balai rung, sampai kui bohun hawe ini lo sendiri pun tidak sempat bertindak, dia orang aneh hampir mencapai pucuk tandu dari dalam tandu mendadak meledak bentakan nyaring, hadirin kenal betul bentakan nyaring liongbon pangcu, mendadak titik rot dari atas tandu menyemprot keluar sejalur panah air, begitu meluncur di udara lantas munkrat, sehingga daya jangkaunya lebih luas, kemanapun orang aneh berkelip pasti tak luput dan semprotan air itu. Orang banyak yang berada dalam balai rung seketika mengendus bawa mis busuk, jelas air yang menyemprot itu beracun jahat. Padahal orang aneh itu sedang menubruk ke bawah, begitu disemprot air, terdengar dia menggerung sekali, entah bagaimana tubuhnya melenting hingga munggul lebih tinggi lagi. Dalam sekejap ini tandu itu sudah melesat delapan tombak jauhnya di udara orang aneh bersalto beberapa kali, setelah semprotan air beracun itu jatuh menyentuh lantai di depan pintu baru dia pun meluncur turun pula. Semprotan air hitam itu mengeluarkan asap kelabu dan suara bakar waktu menyentuh lantai. Setelah asap kehuang itu lenyap di tiup angin, tampak lantai di mana kecipratan air itu berlobang kecil dalam. Orang banyak tidak mengira kalau air hitam itu beracun sejahat itu. Bila orang aneh itu hinggap di atas tanah, tandu itu pun sudah meluncur ke bawah lewat undakan, terdengar bentakan dan jeritan semakin jauh, orang-orang hiat Lui Kiong yang coba menghadang tiada satupun yang selamat. Makin lama bentakan dan jeritan itu makin jauh. Mendadak Kui Bo mengeluarkan suitan panjang, serunya, menerima tidak dibalas kurang hormat. Selanjutnya Liong Bon Pang kalian pun jangan harap bisa tenteram, jangan menyesal akan perbuatan yang tercelah hari ini, suara Kui Bo keras kemandang hingga terdengar sampai jauh. Maka terdengar jawaban Liong Bon Pang Chu dari kejauhan di bawah sana, selalu kami siap menyambut kedatangan kalian. Sia Siaw Ceng Chu berada di tempatku pasti mendapat pelayanan sewajarnya, kedengarannya suara Liong Bon Pang Chu sudah belasan li jauhnya, karena orang bertindak cepat di luar dugaan lagi hingga Kui Bo tidak sempat bertindak, apalagi Sia Ing Kiat jatuh ke tangan mereka, apalagi dia dapat menilai kedelapan pemikul tandu itu walau tampangnya biasa saja, tapi Ginkang mereka ternyata mirip dengan kepandayan Tai Bok Sin Eng, elang sakti dari padang pasir, Lingit Su yang menjagoi jagat dengan Tihun Ceng itu, hal ini membuat hatinya agak juri, tahu dikejar juga takkan kependak, meski hati amat gusar. Dia tidak berani sembarang bertindak, apalagi kalau tidak berhasil merebut balik Sia Ing Kiat diri sendiri yang akan malu. Di bawah puncak adalah sungai, Liong Bon Pang datang dari perairan, anggotanya mahir permainan dalam air bila mereka sudah tiba di bawah gunung, jelas dirinya takkan bisa menyandaknya lagi maka dia hanya menggertak dengan suaranya, di luar dugaan jawaban Liong Bon Pang Chu menyatakan bahwa Sia Ing Kiat sudah berada di tangannya. Jawaban Liong Bon Pang Chu menimbulkan reaksi yang menghebohkan dalam balai rung, sudah tentu reaksi paling keras datang dari Kui Bohun HWNU. Sejak muncul pertama kali tadi Kulbo meihat Hulopopo, padahal dia tahu orang ini bukan Hulopopo asli, tapi semaran seorang yang memiliki kungfu jauh lebih tinggi dari Hulopopo, di samping dia pun sudah mengenali Maupo Chu Kim N'oupo, maka terhadap laki-laki tua yang satu itu pun dia juga menaruh sedikit perhatian. Tapi mimpi pun tak pernah terpikir dalam benaknya bahwa laki-laki tua yang tidak menyolok ini adalah Sia Ing Kiat. Kui Boh tidak tahu berdasar apa Liong Bon Pang Chu tahu bahwa laki-laki tua ini adalah semaran Sia Ing Kiat, maka waktu musuh bertindak, dia tidak berusaha mencegah jelas bahwa Liong Bon Pang Chu berpandangan lebih tajam dari dirinya. Setelah suara Liong Bon Pang Chu lenyap, tampak orang-orang Hiat Lui Kiong yang bertugas di luar berlarian datang berdiri di luar pintu, sikap mereka tampak gusar dan takut. Sementara orang aneh itu pun pelan-pelan berputar kembali. Kui Boh menyeringai dingin, katanya, jadi kau adanya, ucapannya ditujukan kepada orang aneh. Orang aneh angkat pundak sambil membuka kedua tangan, katanya, akhirnya kau kenali juga diriku, dari Tian Iauhang kau menculiknya, dua muridku kau luka juga. Sekarang dia digondol orang dari samping bu pula, bagaimana kau harus memberi pertanggungan jawab nada ucapan Kui Boh meski kalem dengan tersenyum, namun orang banyak tahu, bahwa hatinya amat gelusar dan penasaran. Kembali hadirin melenggong oleh perubahan yang terjadi di luar dugaan. Huli Popo yang bicara dengan Kui Boh kedengaran berubah suaranya menjadi orang lain. Setelah tertawa kering dua kali orang aneh berkata jangan kau memancing aku, orang diculik dari sampingku, sudah tentu kewajibanku untuk merebutnya kembali, tapi setelah ku temukan, dia tetap berada di tanganku, Kui Boh maju dua langkah, sorot matanya bersinar tajam, orang aneh mengangkat tubuhnya lebih tinggi, terdengar tulang-tulang tubuhnya berbunyi keretakan, mendadak perawakannya menjadi bertambah besar satu kaki. Kembali hadirin bersuara kaget, memang mereka tidak tahu siapa yang menyaru jadi huluk mpo, tapi ilmu hebat tiada taranya dari aliran hud yang dinamakan Lip Teh Senghud, banyak yang pernah mendengarnya tapi sejak Takmo Chosu menurunkan ilmunya setelah menghadap dinding belasan tahun, hanya ada tiga orang yang berhasil meyakinkan ilmu ini. Dua orang adalah pimpinan tertinggi Siow Lim Si, mereka sudah lama meninggal. Tiga puluh tabun yang lalu dalam Siow Lim Si muncul seorang jenius, belum genap empat puyuh usianya, ternyata sudah menjadi wakil pimpinan Takmoan, kungfunya melampaui orang-orang yang lebih tinggi tingkatannya, dia pun berhasil meyakinkan Lip Teh Senghud. Namun bagaimana akhirnya dari nasib padri sakti ini, orang-orang bulim tiada yang tidak tahu, karena di hari tuanya dia terpelet oleh seorang perempuan iblis, dalam semalam beruntun dan melanggar tujuh pantangan perguruan, akhirnya dia diusir dan dipecat dari Siow Lim Si sejak itu jejaknya TFCK kelihatan. Peristiwa ini dulu pernah menggemparkan dunia, karena peristiwa yang memalukan ini Siow Lim Si pernah ditutup untuk umum dalam jangka yang tak terbatas. Siapakah sebenarnya iblis perempuan itu, seorang padri sakti yang sudah tinggi pendidikan agamanya pun bisa terpelet oleh kecantikannya? Peristiwa ini banyak ceritanya, satu dengan lain berbeda, namun tiada orang yang benar-benar tahu latar belakang. Sesungguhnya, yang terang sejak peristiwa itu, tiada orang pernah melihat padri sakti itu, sekarang hadirin mendadak menyaksikan badan Huli Popo Melar lebih tinggi, demontrasi lekang tinggi dari aliran Huli sungguh mengejutkan semua orang. Tapi yang paling besar takutnya adalah Kui Bo Hun Hawe Inyo. Menghadapi orang aneh yang badannya mendadak melar. Kui Bo Hun Hawe Inyo seperti melihat setan yang menakutkan, mulut terbuka mata, terbeliak, jari tangannya menuding orang aneh dengan gemetar, sepatah kata pun tak mampu diucapkan. Begitu tubuhnya melar bahan makeup di muka orang aneh itu pun ngelotok dan kontok, dalam sekejap pulihlah dia dalam wajah aslinya sendiri, tampak selembar mukanya berkerut keriput, karena tubuhnya melar betapa kering dan gagah perbawanya sayang mukanya yang penuh keriput itu seperti lesu dan cemberut seolah-olah selama hidupnya selalu mengalami pahit, getir kehidupan yang luar biasa. Jari tangan Kui Bo yang menuding mungkin bergetar keras, mendadak suara melengking gemetar tercetus dari mulutnya, kau, ternyata kau, orang aneh itu menghela nafas panjang tubuhnya yang melar pelan-pelan mengkeret lagi seperti semula, katanya, memangnya siapa kalau bukan aku lalu dia membalik menggapai kepada Lui Anging, marilah kita pergi, Lui Anging mengiakan, sebat sekali dia meluncur dari samping orang aneh, orang aneh ini juga sudah beranjak pelan-pelan, sikap Lui Anging kelihatan tegang mengintil di belakang orang. Jangan pergi, mendadak Kui Bo Hun Hawe Inio menghardik dengan suara nyaring. Berapa keras hardikan Kui Bo, hingga hadirin merasa telinganya pekak, ada yang genderang telinganya pecah, sehingga kupingnya mendenging sekian lamanya. Tapi orang aneh itu seperti tidak mendengar, langkahnya tetap beranjak ke depan. Kui Bo bersuit panjang, kedua tangannya mendadak terayun telapak tangan yang semula putih mendadak berubah merah darah, terutama kuku jarinya berubah ungu begitu tangan terayun badannya pun meluncur ke depan, jari-jarinya mencengkram ke punggung orang. Cengkraman Kui Bo Hun Hawe Inio padahal ditujukan ke punggung orang aneh, tapi orang-orang dalam balai rung menjadi ribut, kai ena serangan ini bukan lain adalah Hawe Injiao Hun salah satu dari tujuh ilmu tunggal Kui Bo yang lihai, hadirin banyak yang tahu kehebatan ilmu cengkraman ini. Betapapun cepat gerakan lawan, umpama berhasil meluputkan diri, tapi bila kuku jari Kui Bo berhasil menggores luka kulit badan beracun di atas kukunya itu akan bekerja di badan musuh, berarti jiwanya tak tertolong lagi tadi betapa santai gerakan Lui Ang Ing waktu menyampuk benang merah Hun Lian, tapi sekarang dia tak berani ayah segera mendahului melayang keluar. Bila kesepuluh jari Kui Bo Bak Cal Karelang itu hampir mengenai sasarannya, orang aneh itu baru putar badan berdiri tegak tak bergerak, sorot matanya memancarkan cahaya tajam mengawasi Kui Bo Hun Hawe Inio. Dalam sedikit itu, kedua tangan Hun Hawe Inio yang mencengkram tiba dengan kecepatan luar biasa itu mendadak terhenti di tengah udara. Sepuluh kuku jarinya yang panjang, terpaut satu kaki di depan muka orang aneh, tapi ujung metu dan bibirnya tampak kedutan, mata pun terbelalak entah apa yang terpikir dalam benaknya. Sekejap orang aneh menatap Kui Bo lalu memejam mata, katanya, kau sudah tahu siapa aku, masih berani kau hendak menyerangku? Sumpahmu dulu belum kulupakan, tak segan aku bertindak boleh kau pikir-pikir lagi. Apa maksud ucapan orang ada yang tahu? Tapi Kui Bo tampak kulit mukanya semakin pekekannya yang beringas, mencakar turun. Aneh, hakikatnya hadirin tidak Hun Hawe Inio amat maklum, pucat dan mengejang di tengah sepuluh jarinya mendadak. Jarak sedekat itu cakaran dilancarkan dengan pekek yang bernafsu lagi, sudah tentu serangannya hebat dan dasyat. Tampak orang aneh tetap berdiri tak bergerak, begitu jari-jari Kui Bo menyerang tiba tubuhnya mendadak meluncur mundur beberapa kaki. Mengikuti badan lawan yang mundur makin jauh, kedua lengan Kui Bo ternyata juga bisa mulur makin panjang, cakar tangannya serabutan mengincar muka orang aneh baik. Sekarang orang aneh terpaksa menggelakan tangannya. Hakikatnya tiada orang melihat bagaimana orang aneh turun tangan, terdengar suara tas, 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 sepuluh kati, secepat kilat tubuh Kui Bo kini yang tertolak mundur sepuluh langkah, seiring dengan suara tas, tas, itu beberapa benda entah apa berjatuhan di atas lantai. Kui Bo mundur cepat dengan kekuatan yang luar biasa, hingga dua meja kursi yang ditumbuknya hancur berantakan, untung hadirin sudah menyingkir sejak tadi, tiada satupun cedera. Setelah Kui Bo mundur cukup jauh baru hadirin melihat jelas, jari jenya masih terkembang namun kuku-kuku jarinya sepanjang 2-3 dim di ujung jarinya sudah patah semua berserakan di atas lantai. Tidak mungkin Kui Bo memutus kuku sendiri, dari hasil gebrak sejurus ini, membuktikan bahwa orang aneh berhasil menjentik putus 10 kuku Kui Bo. Kalau demikian kenyataannya, maka berita yang tersiar luas di kalangan kangong tentang huk cam hoa biawci dari aliran huk di dunia barat menjadi kenyataan, dan hanya ilmu jari menjentik kembang itulah yang memiliki kesaktian yang luar biasa, seperti juga dengan Lipte Senghut tadi, keduanya adalah kufut taraf tinggi dari aliran huk bun yang tiada bandingannya. Dari sini dapat putah disimpulkan bahwa orang aneh ini agaknya dari aliran huk? Mau tidak mau orang menduga bahwa orang aneh ini kemungkinan besar adayah padri sakti yang dahulu diusir dan dipecat dari siau IIMC dulu. Dari nada percakapan mereka, kedengarannya orang aneh ini memang sudah lama kenal dan punya pertikaian dengan Kui Bo Hun Hwe Inio. Maka orang akan menduga lebih lanjut bahwa iblis perempuan yang memelit padri sakti itu hingga dia melanggar tujuh pantangan perguruannya itu bukan lain adayah Kui Bo Hun Hwe Inio. Hadirin masih celingukan bingung, dalam waktu singkat sukar mereka menemukan jawaban dari perkembangan yang lebih lanjut, terdengar Hun Lian menjerit keras, bubu, sambil berteriak Hun Lian memburu ke arah sang ibu serta memeluknya, Hun Hwe Inio juga balas memeluknya. Lekas sekali orang aneh sudah membalik dan melangkah pergi. Lui Ang Ing mendekati lalu melangkah bersama keluar balai rung. Jago-jago yang hadir tiada yang merasa kaget dan juri, mereka kabur setelah di depan umum Hun Hwe Inio kecudang, bila sifat gilanya kemat, bukan mustahil dia bertindak jahat terhadap para tamunya, maka mereka menyesal kenapa hari ini berada di sini. Tampak Kui Bo Hun Hwe Inio masih melotot gusar, napasnya sengal-sengal sambil kertak gigi, kulit mukanya masih kedutan, seringainya amat seram menakutkan. Siapa tidak giris dan merinding melihat tampang Kui Bo yang benar sesuai julukannya, induk setan. Tapi hanya sekejap, setelah telapak tangannya menetpuk tiga kali di punggung putrinya, dia dorong Hun Lian mundur, wajahnya sudah berubah seperti semula, penuh senyum dan ramah perobaban terjadi hanya waktu singkat, keadaannya. Seperti dua orang yang berbeda. Sambil tertawa dia mengebas lengan baju, kutungan kuku jarinya yang berserakan di lantai digulungnya semua. Lalu katanya lantang, perubahan tak terduga terjadi atas pernikahan putri tunggalku ini, terpaksa soal jodohnya kita kesampingkan dulu, beberapa orang yang merasa lega seperti mendapat pengampunan saja, mumpung urusan tidak berlarut panjang, lekas mereka berdiri serta berkata, kalau demikian baiklah kami mohon diri saja seperti tidak terjadi apa-apa, Hun Hwe In Mio berkata, kenapa buru-buru, bukankah pernikahan Ginkoh dengan T. Giamong masih bisa dilangsungkan dan dimeriahkan, demikian pula janji yang pernah ku ucapkan, tetap takkan berubah untuk ini mohon hadirin menunggu dengan sabar, jago-jago yang hadir saling adu pandang semua tak bisa mengimbil keputusan, maka beberapa tokoh kosin seperti Oh Sam Sian Sing Pak, Ro Su Seng dan lain-lain menjadi sasaran pertanyaan mereka, jelas secara tidak langsung mereka sudah terangkat menjadi pimpinan orang banyak, jago-jago kosin ini semua menerima kartu undangan baru mereka mau datang ke Hiat Lui Tiong, dalam undangan dicantumkan janji oleh tuan rumah bagi yang datang akan diberi sebuah biji teratai darah yang berusia 100 tahun, konon biji teratai darah itu hanya sebesar kacang ijo kasiatnya dapat menambah tenaga, amat berguna bagi kaum persilatan. Pesta pernikahan ini merupakan pertemuan besar kaum persilatan yang belum pernah terjadi belasan tahun, yang hadir juga pasti jago-jago kosin. Dia mulai berangkat naik kapal sampai di dalam balai rung ini, kejadian demi kejadian, perubahan terus berlangsung semakin tegang, hingga hadirin semakin tidak tentram ingin tinggal pergi tanpa hiraukan biji teratai segala, namun, gelagatnya Hun Hwe Inio tidak akan mengizinkan mereka pergi, maka kebanyakan orang menjadi bimbang. Mereka mengharap Oh Sam Sian Sing yang terpandang di antara mereka bisa memberikan keputusan, mereka pasti akan mendukungnya, setelah beradu pandang dengan Paktu Suseng, maka Oh Sam Sian Sing berkata dengan tertawa, urusan intern cuan rumah tak berani kami orang luar turut campur, apalagi harus mengganggu, sungguh tidak enak jadinya tidak jadi soal. Kejadian hari ini pasti akanku selesaikan dengan baik, kalian tidak usah khawatir baiklah, kami terima saja kehendak cuan rumah, urcap Oh Sam Sian Sing. Jago-jago kosan yang lain sependapatan dengan Oh Sam Sian Sing, maka mereka sambut keputusan ini dengan tepuk tangan riuh, suasana yang tadi tegang kini berubah riang pula. Hanya Hun Lian yang mengerut alis, menunduk kepala sambil cemberut tanpa bersuara. Jago-jago kosan yang hadir dalam hiat Lui Tiong ini berpendapat. Oh Sam Sian Sing punya kepandayan, pengalaman yang luas, kedudukannya pun diagungkan, mengikuti langkahnya pasti takkan keliru. Tapi kehidupan Buim memang serba jahat, culas dan telengas, liku-likunya sukar diraba, setiap orang pasti punya rasa egois, bukan mustahil demikian pula sifat Oh Sam Sian Sing. Kung Fu Oh Sam Sian Sing memang amat tinggi, tapi bagi seorang yang pernah meyakinkan KHI Ceng aliran luekeh, makin tinggi luekangnya, keinginan mencapai tahap yang lebih tinggi juga makin besar dan makin sukar. Bagi yang bakat sendiri kurang memadai, bila mencapai taraf tertentu, boleh dikata akan terhenti, meski betapapun kau giat dan rajin latihan juga takkan berguna jadi suatu imu bukan tergantung dari latihan. Meski latihan lebih kerap dan menggembeleng diri, sekalipun juga tidak akan mencapai kemajuan kalau bakatmu sendiri memang terlalu tidak becus. Oh Sam Sian Sing dan Pak Tu Suseng selama dua tanun ini sudah giat berlatih, namun mereka merasakan, tidak mencapai kemajuan sedikitpun sebetulnya taraf kepandayan yang sudah mereka capai cukup memuaskan, namun sifat manusia memang tidak kenal puas sehingga sering terjadi huru-hara lantaran ingin mengejar kepuasan belaka. Padahal betapa tinggi kepandayan dan kedudukan kedua orang ini bahwa mereka jauh-jauh menepati undangan itu tidak lain karena ingin mendapat biji teratai untuk bantu mencapai latihan mereka. Makin tinggi luekang si pemakai makin besar manfaatnya. Bila kedua orang memperoleh bentuan biji teratai, maka tidak sukar untuk menembus jalan untuk yang selama ini menghambat kemajuan mereka. Maka janji Kuibo akan memberi biji teratai itu betul-betul merupakan daya tarik luar biasa sehingga mereka lupa daratan. Selama ini kedua orang ini menyangka kemampuan mereka sudah jarang ketemu tandingan, umpama gagal memperoleh biji teratai juga tidak jadi soal. Sayang sekali sebelum naik ke atas kapal beruntun kedua orang ini sudah kecundang, tanpa menampilkan diri Liong Bun Pang Chu mampu menggondol orang dari depan match orang banyak, betapa hebat permainan Xiao Po Chu dari Kim Hau Po, dua kali demonstrasi ilmu aliran hut oleh orang aneh, membikin orang banyak pusing berkunang-kunang, ini menandakan bahwa di luar langit masih ada langit, orang pandai ada yang lebih pandai. Seumpama Kim Bohun Hwe I mau menjilat ludah dan ingkar janji, mereka juga tidak akan berpeluk tangan. Ternyata Kim Bohun Hwe I, Nima masih bersikap ramah dan menyatakan akan menepati janji, sudah tentu kedua orang ini merasa akur. Selaka adalah orang-orang gagah lain yang tidak tahu maksud pribadi kedua tokoh yang egois ini, karena mereka tidak pergi, yang lain-lain juga mengikuti jejaknya. Di luar sadar mereka, kehadiran mereka di Hyut Lwi Tiong ini akhirnya akan menimbulkan tragedi yang mengenaskan dalam kalangan bulim. Waktu Cia LNG Kiat masih berada di Balai Rung di Akira Kui Bohun Hwe I Nioh sudah mengenal dirinya setelah Li Pilik berkauk memanggil nama samarannya, ternyata dugaannya meleset. Hal ini baru dia sadari setelah Liong Gun Pang Chu bertindak, tahu-tahu dirinya sudah tertutup Hyat Chu dan digondol pergi dalam tandu. Meski Hyat Chu tertutup namun Cia Ing Kiat masih sadar dan mati juga bisa melibat dalam tandu gelap gulita, terasa tandu sedang bergerak secepat terbang, keganduhan terus berlangsung di luar, tapi apa yang terjadi dia tidak tabu. Ruang tandu tidak begitu besar, terasa oleh Cia Ing Kiat, Liong Gun Pang Chu berada di depannya. Tapi keadaan gelap, bahwasannya dia tidak bisa melihat tampang Liong Gun Pang Chu, terasa tandu meluncur makin cepat ke bawah tapi Liong Gun Pang Chu tenang-tenang duduk santai, katanya, jangan takut, apapun di tempatku ini lebih baik dibanding di bawah cengkraman tua bangkotan itu dan di tangan siluman perempuan Kim Ha Uto itu, karena Hyat Chu tertutup mengerahkan tenaga pun tidak mampu, maka mulut pun tak bisa bicara. Sehabis Liong Gun Pang Chu bicara tandu mendadak seperti mumbul ke atas lalu meluncur turun pula, seolah-olah para pemikul tandu melompat tinggi bersama lalu anjlok ke bawah pula. Dalam sekejap itu Cia Ing Kiat tidak tahu berapa dayam tandu itu anjlok ke bawah mendadak terdengar bunyi air, maka daya luncur pendu berhenti, menyusul suara air di kayu. Kalau Cia Ing Kiat berada di luar tandu pasti dibuat melongo dan kaget, sekaligus dia membuktikan kenapa Liong Gun Pang Chu selalu sembunyi di dalam tandunya. Ternyata tandu besar ini serba guna, waktu menerjang keluar dari balai rungka di atap tandu bisa menyemburkan air hitam tengkorak yang beracan dari seek, sepanjang jalan menuruni undakan batu tak sedikit pula rambi yang lesat keluar merobohkan musuh. Bila pencegatnya makin besar jumlahnya, ternyata keenam pemikul tandu langsung melompat turun dari ngarai yang terjal dan tinggi. Ngarai itu tingginya dua puluhan tombak lebih, orang-orang Hiat Lui Kiong yang melihat tandu itu melayang dari atas ngarai mereka kira mereka hendak bunuh diri. Tak nyana bila tandu itu masih terapung tiga tombak di atas air, kanan-kiri tandu mendadak menjulur keluar dua papang lebar panjang hingga daya luncur ke bawah banyak tertahan, akhirnya dengan ringan jatuh di permukaan air. Sigap sekali enam pemikul tandu sudah menjelat ke atas papan lalu melolos pengayuh, bila orang-orang Hiat Lui Kiong mengejar turun dan memidik dengan panah mereka sudah meluncurkan tandu itu cukup jauh tak terkejar lagi. Di dalam tandu chia ingkiat seperti di atas perahu tak lama kemudian terasa segulung tenaga menerjang dada rasa sesak. Seketika longgar, segera dia menegakkan badan terdengar Liong Bun Pangcu berkata, jangan banyak gerak, arus sungai amat geras, kalau kecemplung ke air, tidak boleh dibuat main-main. Chia ingkiat mendengu sekali, katanya, kalau kau kecemplung memang bukan main-main, tapi bagi diriku lebih baik daripada kau sekap di dalam sini. Liong Bun Pangcu terkekeh tawa katanya, bukan sekali ini kau menjadi sandra orang jangan khawatir, aku pasti tidak akan menyakiti kau. Chia ingkiat menegakkan badan, katanya, kung fuku rendah, tidak membekal rahasia besar kau bulim kau berani melawan beberapa jago kosen yang lihai itu meringkusku kemari, apa tujuanmu sudah tentu lantaran putri Kui Bo ingin kawin dengan kau. Kau harus tahu Kui Bo hanya punya seorang putri mestika, kalau putrinya ingin memetik rembulan. Kui Bo juga akan mengambilnya, kau jatuh ke tanganku, boleh dikata barang bisa dipakai sesuai kebutuhan membara amarah Chia ingkiat mendengar komentar orang, namun dia tahu mengumbar adat juga tidak berguna maka dia menekan gejolak hatinya. Terdengar Liong Gun Pangcu berkata pula, kali ini Kui Bo meminjam alasan menikahkan putrinya, mengundang banyak jago-jago kosen ke hiat Lui Kiong dengan janji akan memberi sebutir biji teratai, padahal aku yakin dia punya maksud tertentu yang jahat, sayang mereka tidak menyadari telah tertipu Chia ingkiat hanya memikirkan posisi sendiri, bagaimana meloloskan diri, bahwasannya apa yang diusapkan oleh Liong Gun Pangcu tidak didengarnya sama sekati. Liong Gun Pangcu masih terus mengoceh, Kui Bo punya ambisi besar untuk menguasai dunia, maka dapat diduga, dalam kalangan Kang Ong Kelak, kecuali Kim Hau Po dunia akan dikuasai oleh kekuatan hiat Lui Kiong. Sebagai Pangcu dari Liong Hun Pang betapapun aku harus memikirkan masa depan Liong Bon Pang biar kita tiga pihak saling berlomba mendengar sampai sini baru mendadak Chia ingkiat mendengu Shidung, katanya, enak saja kau berpikir, betapa banyak kaum perselatan yang berkepandaian tinggi, terutama dari jago-jago muda aliran besar kenapa kau hanya bilang tiga pihak belaka. Liong Gun Pangcu terloroh-loroh, katanya titik selama beberapa tahun terakhir ini, jago-jago kosan dari golongan lurus maupun aliran sesat secara mendadak telah lenyap tak karuan paranya, lalu kemana mereka pergi tergerak hati Chia ingkiat, segera dia teringat akan pengalamannya di Kim Hau Po, katanya, pergi, ke Kim Hau Po, Liong Gun Pangcu tertawa lebar pula, katanya, kalau ku katakan, aku mempunyai daftar nama-nama jago-jago kosan dari berbagai aliran besar kecil yang berada di dalam Kim Hau Po, kau percaya tidak tanpa pikir Chia ingkiat menjawab, tidak percaya, kau tidak percaya jengek Liong Gun Pangcu tertawa dingin lantaran Tidak ada orang bisa keluar Kim Hau Po dengan leluasa Apalagi menyampaikan berita kepadaku, begitu? Chia ingkiat sadar bahwa dirinya berada di tempat gelap namun dia menganggukan kepala Ternyata Liong Gun Pangcu seperti melihat gerakan kepalanya, segera dia tertawa pula katanya, mungkin kau hanya tahu burung darah pos dapat membantu manusia mengantar berita Maka kau pasti tidak tahu di suatu pulau di lautan tegduh sebelah timur, tanahnya hitam subur, di sana ada sejenis burung kecil sebesar ibu jari kaki kecepatan terbang yang luar biasa Di dalam Kim Hau Po ada agen yang ku tanam di sana, dengan burung kumbang itulah, dia sering memberikan informasi kepada ku Chia ingkiat menarik napas panjang, dalam pendengarannya apa yang diucapkan Liong Gun Pangcu seperti dengan dan hayalan belaka, setelah melenggong sesaat dia berkata bagaimana kau tahu adanya jenis burung kecil yang pandai membantu manusia ini? Jejaku tersebar luas di seluruh dunia Dunia yang kalian maksud hanya dari Kunlunsan sampai Laut Timur, ke selatan Lemhei, utara adalah padang pasir Memangnya siapa tahu kecuali itu dalam jarak yang lebih jauh masih ada dunia lain, tersirpe darah Chia ingkiat, serunya, jadi kau, Liong Bun Pangcu tertawa, katanya, memangnya kau tidak merasa bahasa hanku agak kaku dan logatku tidak sama dengan ada ucapanmu tanpa sadar Chia ingkiat mengangguk kepala, pada saat itulah pandangannya mendadak menjadi terang, jelas tampak oleh Chia ingkiat di depannya duduk seorang aneh perawakannya tinggi besar luar biasa, rambutnya berwarna kuning emas dan keriting, kedua matanya cekung, hidungnya besar membetet, dagunya ditumbuhi jambang bauk yang lebat, juga kuning emas, namun kulit badannya justru putih seperti susu. Lebih aneh lagi seluruh lengan hingga punggung telapak tangannya ditumbuhi bulu panjang berwarna kuning emas pula, hingga sekilas pandang apalagi dalam kegeiapan susah dibedakan dia manusia atau binatang. Chia ingkiat terlengong sekian saat tak mampu buka suara. Liong Bunpangcu malah tertawa, katanya, jangan khawatir, seperti engkau, akuakun manusia biasa bukan makhluk aneh, tapi betapa besar dunia ini, suku bangsa manusia teramat besar, pengetahuanmu sendiri yang terlalu cepat jarang melihat maklum kalau merasa heran, walau hati kaget dan heran, namun melibat sikap orang ramah, maka Chia ingkiat coba memancing jadi kau, kau datang dari mana Liong Bunpangcu tertawa, katanya, ku jelas kampun kau tidak akan mengerti, ketahuilah, sudah lama aku meninggalkan rumah, belajar kepandaian di Tiantiok, yang ku pelajari adalah ilmu tingkat tinggi secabang dengan aliran tak mocosu, bermukim di Tiongkok sudah puluhan tahun, sampai di sini cerita Liong Bunpangcu, cahaya benderang di dalam tando mendadak sirna. Waktu cahaya mendadak benderang tadi perhatian Chia ingkiat tertuju kepada bentuk Liong Bunpangcu yang aneh dan ganjil, metel, tidak sempat dia perhatikan dari mana datangnya sinar benderang itu. Karuan hatinya serba bingung dan gundah, sesaat dia tak mampu bersuara. Liong Bunpangcu bertanya pula, Sekarang, yakinkah sadari percaya bahwa aku bukan membual Chia ingkiat menarik napas, katanya, tapi jago-jago yang ada di Kim Hau Poku kira takkan bisa menimbulkan onar lagi di kalangan Kang Wou Liong Bunpangcu tertawa, katanya, seorang bila sudah meyakinkan kungfung, saya umpama ulat di dalam perutmu bagaimana juga kau takkan bisa mengabaikannya demikian saja. Bergetar perasaan Chia ingkiat mendengar komentar Liong Bunpangcu, namun bila dipikirkan secara teliti, komentarnya itu memang mengandung kebenaran. Keadaan jago-jago dalam Kim Hau Poku memang kurang wajar, mereka seperti terkendali dan tunduk oyeh kewibawaan Seng Pocu dan Siau Pocu sehingga semua hidup tertekan, bila Kim Hau Pocu punya ambisi mengkoordinir jago-jago lain itu. Diam-diam Chia ingkiat merinding, katanya, lalu orang macam apa sebetulnya Kim Hau Pocu, apa kau tahu Liong Bunpangcu menjengek dingin katanya, kau sudah tahu dan kenal putrinya, memangnya kau tidak tahu tersirap darah Chia ingkiat, Lui Anging adalah seorang pocu dari Kim Hau Pohal ini sudah gamblang dan tak perlu disangsikan ya gi, sekarang Liong Bunpangcu berkala demikian, maka Kim Hau Pocu pasti seorang Silui tapi setau Chia ingkiat belum pernah dia dengar ada seorang tokoh bulim Silui yang pernah menjagoi dunia persilihatan. Menilai situasi di Kim Hau Pocu, Maka dapat dibayangkan bahwa Kung Fu Seng Pocu masih jauh lebih tinggi dibanding Kui Bohun Hwe Inyo dan orang aneh itu, kalau tidak, setian banyak jago-jago Silat dari golongan hitam maupun putih, begitu masuk Kim Hau Pocu lantas tunduk dan patuh. Maka dapatlah dibayangkan bahwa Kim Hau Pocu adalah tokoh besar bulim sepantasnya namanya cukup menggetar dunia persilatan, namun kenapa kenyataan tak terkenal. Maka terbayang oleh Chia ingkiat akan orang aneh itu, betapa tinggi Kung Fu orang aneh itu, namun bagaimana asal lusul dan siapa namanya, ternyata jarang orang tahu. Maka dari sini dapat disimpulkan, bahwa seseorang yang terkenal di dunia persilatan belum tentu dia jago besar sejati, jago kau sentulan mungkin berdiri di hadapanmu, namun kau tidak tahu atau tidak mengenalnya. Chia ingkiat menghela nafas, katanya setelah merenung sekian saat titikku fuku rendah. Kim Hau Pocu punya ambisi apa, tiada sangkut prautnya dengan aku, lalu apa gunanya kau menculik Kung Leong Bun Pancu gelak-gelak, katanya, bersama putri kuiboh, di dalam Kim Hau Pocu sudah mencuri satu benda, betul tidak Chia ingkiat tertawa getir, ujarnya, betul tapi benda itu tak berada di tanganku, sudah direbut oleh nonahun, betul, karena itu maka aku menculikmu kemari, akan kutunggu Hun Lian kemari membawa benda itu, untuk barter dengan dirimu Chia ingkiat geli dan dongkol, katanya, benda itu dinamakan Tio Kip Pitlo dalam lembaran rongkaian bambu itu terdapat catatan diskusi kung fu dan 21 jago top dunia di puncak kun. Lunt puluhan tahun yang lalu kaum persilatan bila sempat mempelajari ilmu yang tercatat. Di dalamnya kung funya akan maju lipat ganda, mana mungkin dia membartar diriku dengan benda itu komaku kira sulit diduga, ucap Liong Bon Pangcu, seorang gadis bila mencintai seorang jejaka, diarlah berkorban jiwa apalagi hanya mengorbankan benda yang tak berarti itu, masgul hati Chia ingkiat, maka dia tutup mulut. Ternyata Liong Bon Pangcu juga tidak bersuara lagi kira-kira 1-2 jam kemudian, mendadak tunduk terasa bergetar setelah itu berhenti sejenak, menyusul tandu ini seperti mendarat, mulai bergerak pula turun naik seperti dibawa lari di atas pikulan. Gundahati Chia ingkiat dia tidak habis mengerti, kenapa Hun Lian jatuh cinta kepadanya, padahal sebelum ini belum pernah terbayang olehnya bahwi Hun Lian adalah gadis secantik itu, di saat perasaannya timbul tenggelam itulah, dia hanya memikirkan satu hal yaitu, bila dia bisa menjalin perjodohan dengan Hun Lian, suami istri meyakinkan ilmu yang tercatat di dalam Tio Kip Pit Po, maka hidupnya ini tak perlu menyesal. Namun sekarang dirinya jatuh di tangan Liong Bon Pangcu, dari perawakan dan tampangnya yang aneh, jelas bahwa Liong Bon Pangcu pasti bukan orang Tiong Hoa namun kepandainya hebat, susah dirinya laus dari belenggunya, terpaksa dia menunggu Hun Lian untuk menolong dirinya. Chia ingkiat sedang berangan-angan, sementara tandu terus laju ke depan, kepekatan dalam tandu menambah perasaan Chia ingkiat gundah bulana, saat itulah mendadak dia mencium yang harum semerbak, harum yang menyegarkan badan, namun rasa kantuk segera merangsang dirinya pula, kejap lain sekujur badan sudah lemas, lalu dia meringkel lemas dan tertidur pulas, tidak sadarkan diri lagi nolo-nolo. Kini kami kembali ke hiat Lui Kiong. Tak lama kemudian suasana bertambah ramai dalam balai rung, suara musik dan nyanyian menyambut keluarnya Uti O yang beranjak keluar dengan pakaian pengantun yang baru, dipapah oleh sepasang pengapit, langsung menuju ke pelaminan. Setelah berdandan tampak, Tiga Mung Uti O bersikap kikuk dan malu-malu sikapnya seperti risi dan tak tenang duduk, namun demi mempersunting Ginkoh sebagai istrinya terpaksa dia menahan diri. Tak lama kemudian Ginkoh juga keluar, sudah tentu sudah mengenakan pakaian pengantin juga, kepalanya ditutup di selembar kain merah, dipapah keluar roeh dua gadis jelita. Hadirin semuanya tokoh-tokoh bulini yang berkepandayan tinggi, tiada satupun di antara mereka yang tidak merasa geli dan lucu bahwa kedua gembong iblis berlainan jenis ini, secara kilat telah menjadi suami istri. Sementara pelayan hiat Lui Kiong mulai menghidangkan berbagai masakan yang enak dan luar biasa, arak harum nomor satu tidak ketinggalan, hadirin makan minum riang gembira, kejadian yang menegangkan tadi sudah dilupakan sama sekali. Sekian jam lamanya pesta pernikahan ini berlangsung, mendadak terdengar suara tambur ditabuh gemat tambur mengejutkan seluruh hadirin, baru sekarang mereka sadar bahwa Kuibo dan putrinya entah sejak kapan meninggalkan ruang perjamuan, di saat hadirin celingukan itulah mendadak semua mengendus bau wangian yang harum sekali, semangat mereka seketika menyala hingga semua menegakkan tempat duduknya, suasana pun bening. Lekas sekali suara tambur berhenti, tampak Kuibo Hun Hwe Inio berdampingan dengan putrinya Hun Lian berjalan masuk. Kedua tangan Hun Lian membawa sebuah nampan dari bayu pualam sepanjang tiga kaki, di alas nampan itu terdapat dua puluhan kuntum kemauk teratai sebesar tinju warna merah setiap kuntum teratai terdapat dua belas biji buah teratai, bau harum semerbak itu datang dari nampan pualam itu. Berseri cerah romen buka seluruh hadirin, agaknya Kuibo Hun Hwe Inio dapat dipercaya, dia akan menepati janji membagi biji teratai kepada tamu-tamu yang hadir. Kuibo Hun Hwe Inio dan Hun Lian berdiri di tengah ruangan, suasana hening lelap, maka suara Hun Hwe Inio terdengar jelas dan nyata, hadirin sekalian. Teratai darah hanya berbuah 60 tahun sekali, sekarang sudah saatnya buahnya matang, terima kasih akan kehadirian dalam pesta perjamuan ini, bersama ini setiap hadirin Kuhaturi sebutir biji teratai, yakin perjamuan ini tetap meriah, mendadak terdengar suara percikan yang perlahan namun ramai dan cukup panjang dari atas nampan, ternyata teratai di atas nampan itu satu persatu mulai mengering terus merekah, biji tertiai berjatuhan di atas nampan dan bergelinding kian kemari. Hadirin melihat jelas biji teratai itu sebesar kacang, semuanya bulat berwarna kehijauan gelap di lingkari jai urbenang warna merah, di antara hadirin tidak sedikit yang luas pengalaman namun sebelum ini mereka hanya pernah dengar, belum pernah saksikan sendiri. Ternyata setelah biji teratai berjatuhan baru harum tadi semakin tebal, karuan hadirin seperti berlomba saja mengendus-endus sekuatnya, karena baru harum ini mendatangkan gairah dan semangat. Dari sini dapat mereka rasakan bahwa berita yang mengatakan bahwa teratai darah adalah bahan utama untuk menambah tenaga bagi seorang persilat agaknya memang benar. Semula ada sementara hadirin merasa kecewa dan putus asa setelah terjadinya perubahan yang tidak diharapkan. Leong Bun Pangcu menculik calon mantu cuon rumah, Pesta perkawinan ternyata masih tetap berlangsung dengan U.T.O.U. dan Ginkoh sebagai pengantemnya kini setelah melihat Hun Hawe Inio betul-betul keluarkan biji teratai baru lega dan senang hati mereka, yang duduk di belakang malah menyesal. Kenapa? Leher sendiri tidak bisa mulur untuk bisa melihat lebih jelas ratusan biji teratai di dalam nampan. Kui Bo Hun Hawe Inio tetap mengulung senyum, Katanya, Leon Ji, haturkan biji teratai kepada para tamu. Pertama kau haturkan dulu kepada sepasang mempelai, dengan pakaiannya yang lembut melambai Hun Lian bergerak lincah dan enteng, hanya sekali melejit sudah melompat ke depan U.T.O.U. Lekas U.T.O.U. ambil sebutir langsung dimasukkan ke dalam mulut tanpa dikunyah langsung ditelan. Katanya dengan mata mendelik, Bagaimana rasanya belum ku cicipi? Marilah sebutir lagi, sambil bicara tangannya terulur lagi tapi Hun Lian sudah menyingkir hingga tangan U.T.O.U. meraih tempat kosong. Karuan hadirin bersorak geli, ada yang berseloroh, seperti babi tak pernah makan apel mendapat rejeki langsung di caplok saja, sudah tentu tiada rasanya ada pula yang berseru, ah, kenapa kalian bisa diapusi dia sengaja membadut untuk memperoleh bagian lebih banyak, di tengah sorak-sorai hadirin. Ginkoh juga ambil sebutir langsung dimasukkan ke mulut selincah kupu Hun Lian sudah berkelebat pula ke arah lain, dimulai dari ujung timur dia bergerak menuju ke barat, di mana dia lewat para tamu ulur tangan mengambil sebutir, semua langsung dimasukkan ke mulut, ada yang langsung ditelan ada pula yang dikunyah dengan lahap, namun banyak di antaranya setelah menelan biji teratai lantas duduh bersimpuh, namun ada pula yang berdiri atau jungkir balik, maklum yang hadir ada yah jago-jago kosen yang mempelajari berbagai aliran LWE Kang, dalam latihan sudah tentu mempunyai care dan gayanya sendiri, dalam waktu singkat ada yang dadanya turun naik, napasnya meneru seperti knalpot, ada pula yang bermuka pucat lalu merah darah. Yang paling tenang hanya Oh Sam Sian Sing dan Pak Tu Su Seng, mereka memejam mati sama di seperti Hui Sio menyepi, uap putih mulai mengepul seperti mercu dari kepala. Mereka, walau keadaan mereka sedikit berbeda, namun itu hanya karena care latihan yang berbeda, yang terang dayam sekejap ini, mereka sudah mendapat kemajuan yang luar biasa dalam latihan kungfunya. Sementara itu Hun Lian sudah berada di damting Hun Huinyo sekali mengeras degan lengan baju, sisa puluhan butir biji teratai di atas nampan telah digulungnya ke dalam lengan baju, Hun Lian melenggong, pandangannya penuh tanda tanya ke arah ibunya. Dengan pandangan tajam Bengi Skuibu menyapu pandang semua hadirin, lambat namun pasti mulai tampak perubahan mimik mukanya, lambat-lambat terbetik secara senyuman di ujung mulutnya, sebaliknya rasa khawatir dan bingung di wajah Hun Lian bertambah tebal katanya periahan, ma, jika ada yang tidak setuju, kontan kuibu melirinya tajam, katanya, tutup mulutmu sudah tentu aku punya akal, tak usah kau banyak mulut, Hun Lian menghela nafas lalu menunduk kepala, kuibu angkat sebelah tangannya, empat orang segera menggotong sebuah kursi besar berukir dan berat ditaruh di belakang kuibu Hun Hwe Inio, kuibu langsung duduk bertengger di atas kursinya, dia pun memejam mati seperti samadhi. Kira-kira satu jam kemudian, ada sementara tamu yang sudah usai dengan samadhinya, mereka mulai bergerak, semua mengunjuk rasa lega dan senang, tidak lama lagi seluruh hadirin sudah pulih seperti sedia kalamak, beramailah searah ucapan terima kasih kepada kuibu yang dianggap baik hati. Kuibu hanya tersenyum tanpa memberi komentar akan keramahan hadirin, setelah suara ramai sirap baru kuibu buka matu dan berkata perlahan titik hadirin sekalian, kecuali untuk menghadiri pesta pernikahan puteriku, kuundang kalian untuk merundingkan satu kerja besar yang menyangkut hidup mati kaum persilatan, nanti aku mohon pendapat dan usul kalian. Hadirin segera tutup mulut dan mendengar pidato kuibu mereka saling pandang dan tidak tahu kemana juntrung ucapannya, namun mereka sudah mendapat bantuan sebutir biji teratai, umpama segan mendengar juga terpaksa harus mendengarkan penuh perhatian. Kedua tangan kuibu diletakkan di andaran kursi besarnya, kelihatan sikapnya seperti ratu saja layaknya, dengan lantang dia melanjutkan pidatonya, kebesaran Kim Haupo yakin hadirin sudah pernah mendengar, tentu kalian juga tahu bahwa puteriku pernah menyelundup ke Kim Haupo, syukur dia berhasil meloloskan diri pula, Kai Iyan pasti tidak menduga, betapa banyak jago-jago dari golongan yang berada di Kim Haupo. Hadirin mulai mengerut alis, yang hadir semuanya adalah jago-jago bulim yang datang dari Tionggoan. Kebesaran Kim Haupo merupakan tenaga misterius dalam pandangan orang-orang perselatan di Tionggoan, umurnya kaum perselatan menghindar diri bila diajak bicara tentang Kim Haupo, kuatir ketiban bencana atau kesulitan. Tapi dalam pidatonya jelas kuibu hui hui ini hendak memancing pendapat umum untuk membicarakan Kim Haupo. Di saat kuibu merandek sebentar, terdengar seorang menyeletuk, Kim Haupo menutup pintu terjaga ketat dan keras, kecuali pihak sendiri minta perlindungan ke dalam benteng selamanya belum pernah dengar orang mereka membuat onar di luar peduli amat dengan mereka kalau Tionggoan berpendapat demikian, ku kira keliru sekali, jengek kuibu, menurut apa yang diketahui oleh putriku, Kim Haupo pocu selamanya tak pernah unjuk diri, segala urusan ditanggulangi oleh Tiongtes yang set jiu tadi Tiongtes yang berada di sini, Bium lama dia pergi, bagaimana kungfunya kalian juga sudah menyaksikan, dari gelagatnya dapat kita simpulkan, bahwa Kim Haupo jelas akan memperalat persilatan, jago-jago, kosin, itu, untuk, merajai, dunia. Makin tak karuan perasaan hadirin mendengar nada ucapau kuibu, terasa oleh mereka bahwa kuibu masih punya tujuan lebih besar yang akan dan belum diutarakan. Sudah puluhan tahun kuibu Hunhawai Inio berkuasa di darah luar terpencil ini, sejak meninggalkan Tionggoan, sampai sekarang belum pernah dia menginjak langkahnya di Tionggoan, umpama benar Kim Haupo Pocu atau Saupo Pocu punya ambisi sebesar itu, Boyeh dikata tiada sangkut pautnya dengan dirinya yang jauh berada di tempat belukar ini, kenapa dia bersikap serius dalam membicarakan soal ini. Umpama kata kuibu bermaksud baik memberi peringatan kepada mereka, urusan tiada sangkut paut dengan dirinya, lalu kenapa sikapnya begitu serius? Maka hadirin berbisik-bisik. Perlahan kuibu berdiri dan berkata pula, hadirin sekaitan, kami bisa mengadakan pertemuan ini, terhitung memang ada jodoh ada sebuah permintaan ingin aku ajukan kepada kalian, entah sudi tidak menyetujui, hadirin dia menunggu pidatonya lebih lanjut, namun satu sama lain beradu pandang, tiada yang tahu apa kehendak kuibu. Terdengar kuibu melanjutkan, sekarang jago-jago kosan yang ada di hiatlui kiong ku tanggung takkan kalah banyak dibanding kim haupo, sekian banyak orang kumpul jadi satu memang jarang terjadi, kesempatan baik ini ku rasa jangan dibuang percuma, bagaimana kalau hari ini juga kami sumpah setia bersama untuk memilih dan angkat seorang bengcu berjuang berdampingan untuk melawan kim haupo, entah bagaimana pendapat kalian pidato kuibu diucapkan secara datar seperti orang omong senak udelnya saja, tapi hadirin seluruhnya tokoh-tokoh silat yang kosin sudah tentu mereka tahu dan merasakan kemana kiblat perkataannya, jikalau mereka bertindak sesuai. Yang dikatakan kuibu makap pertumpahan darah besar-besaran bakal terjadi dalam bulim maklum jago-jago yang hadir dalam balai rung ini hampir berjumlah 200 orang hampir termasuk inti kekuatan kaum persilatan di Tionggoan, padahal betapa banyak jago-jago silat yang ada di kim haupo, walau belum diketahui, tapi selama beberapa tahun ini jago-jago silat besar dan kenamaan yang mendadak lenyap tak karuan paranya tak terhitung banyaknya, berapa jumlahnya hadirin kira-kira bisa membayangkan. Umpama rencana kuibu terlaksana dengan seluruh kekuatan jago-jago yang hadir di hiat luwiklong ini menyerbu ke kim haupo, peduli pihak mana yang menang, korban jiwa jelas pasti terjadi, itu berarti kaum persilatan akan banyak dirugikan, dan kemungkinan terbesar ada ya kedua pihak gugur atau hancur bersama, bagaimana mereka mau melakukan tindakan yang tidak patut dipuji ini. Di saat hadirin kaget dan melenggong, terdengar paktususeng menghela nafas, katanya, Kuibu, banyak terima kasih pemberian biji terataimu, tapi persoalan yang kau ajukan itu sukar kami menerimanya, malah perlu kuanjurkan batalkan saja niatmu dan jangan laksanakan secara kekerasan atau paksaan, sikap paktususeng amah dan lembut beberapa patah katanya justru dilontarkan dengan nada keras dan kaku. Tigiamong adalah orang pertama yang menyokong, Kuibu walau kau menjadi comblang pernikahanku, tapi usulmu itu tidak bisa kuterima, menyusul teriakan Tigiam lo empat puluhan orang serempak berseru, harap Kuibu maafkan, kami tak bisa menerima usulmu, maka ramailah seruan hadirin yang menolak usul Kuibu. Ternyata Kuibu tetap berdiri santai, sedikit pun tidak marah. Mendengar maksudnya ditentang, terutama teriakan Tian Lam Siang Jan paling keras dan tajam, teratai dah sudah kami telan, untuk apa kita tinggal di sini lebih baik bubar saja, seketika seruan Tian Lam Siang Jan mendapat apelus yang ramai dari hadirin tampak Tian Lam Siang Jan sudah mempelopori gerakan ini, hanya sekejap mereka sudah melesat ke pintu gerbang walau banyak yang merasa sungkan, tapi tidak sedikit pula yang mengikuti jejak Tian Lam Siang Jan berbondong-bondong mereka beranjak keluar. Baru sekarang Kuibu hawe ini berkata kalem, namun suaranya ditekan dengan tenaga dalamnya, harap kalian tunggu sebentar, tunggu dulu hingga penjelasan selesai kami kalian mau pergi atau tetap tinggal di sini, terserah pilihan kalian sendiri, terpaksa Tian Lam Siang Jan menghentikan aksinya di ambang pintu, biji matanya yang jelalatan mendelik tak sabaran, sikapnya seperti berang dan ogah, namun mereka menunggu di tempat itu. Sudah tentu orang-orang di belakangnya terpaksa ikut menghentikan langkah. Terdengar Kuibu berkata, Kalian tahu sejak lama aku hidup di Biao Kiang bahwa aku pernah belajar di bawah didikan Sembo Anyo Cuku. Kira jarang ada orang tahu bahwa Kuibu mendadak merubah arah bicaranya. Sudah tentu hadirin keheranan pula, hanya seorang mendadak memekik kaget dan ngeri. Waktu hadirin menoleh ke Arab datang fah suara, tampak orang ini besar kepala badan kecil, pertumbuhan badannya amat ganjil dan lucu. Ada juga hadirin yang kenal dia sebagai Liong Bin Siang Jin dari Liong Bin Siang terletak di pinggir timur Tianti di Hunlem Kufu Liong Bin tidak begitu tinggi, namun pergaulannya dalam bulim amat luas, supel dan banyak bersahabat, jiwanya jujur. Sering terjadi petikaian antar perguruan dalam bulim, bila dia mengajukan diri melerai petikaian ini, cukup beberapa patah. Katanya urusan akan beres dan damai. Peduli jago silat dan gotongan putih atau aliran hitam tiada yang menghormati dirinya. Maklum selama puluhan tahun ini dia bertindak secara jujur dan lurus. Kini Liong Bin Siang Jin mendadak menjerit takut dan ngeri, sudah tentu hadirin mengkirik, yang kenal segera maju bertanya, ada apa Siang Jin dengan muka pucap Liong Bin Siang Jin menudingkut bohun hawe ini o, sesaat lamanya baru dia mengeluh sekali lagi lalu memekik, habislah kita semuanya, pekik suaranya seperti meratap mintaan pun, siapapun yang mendengar akan merinding dibuatnya, tiada hadirin yang tidak merasa seram, tampak sambil memekik Liong Bin Siang Jin berjingkrak berdiri hingga meja di depannya diterjang terbalik jauh ke depan. Dengan langkah sempoyongan dia memburu ke depan kuibo, lalu mencengkram lengan kuibo serta membentak beringas, kau mencampur ulat apa di dalam makanan kita mendengar Liong Bin Siang Jin menyebut ulat, baru dua ratusan jago-jago silat itu sadar dan menjerit kaget semua, kini baru reka teringat orang macam apa sebenarnya Sam Hoan Yocu. Dalam daerah Biao Kiang dengan penduduknya yang masih serba primitif, Kero melepas ulat adalah merupakan kepandayan atau senjata mereka untuk membela diri, Kepandayan ini sudah merupakan tradisi yang turun-temurun sejak keribuan tahun Sam Hoan Yocu adalah kependekan dari Kim Hoan Yocu, Gin Hoan Yocu dan Ti Hoan Yocu. Di daerah Biao Kiang ada 470 lebih gua, semua menyembah Sam Hoan Yocu sebagai ek kepandayan Sam Hoan Yocu menggunakan ulat juga berbeda satu dengan yang lain setiap orang hanya diajari satu macam, bukan soal gampang untuk memperoleh julukan Sam Hoan Yocu, generasi demi generasi terus diturunkan, tadi Kui Bo Hun Hawe Inio pernah bilang, di waktu mudanya dia pernah berguru kepada Sam Hoan Yocu, semula orang banyak tidak tahu atau tidak ingat macam apa sebenarnya Sam Hoan Yocu, tapi setelah Leong Bin Siang Jin menjerit ngeri dan menyebut tentang ulat, baru hadirin sadar. Hun Hawe Inio tertawa lebar, katanya, betul, aku memang menggunakan ulat tanpa bentuk, tapi bukan ku campur dalam makanan, tapi ku camur di dalam biji terata yang sudah menjadi idaman kalian, kepandayan Sam Hoan Yocu menggunakan ulat memang hebat luar biasa, banyak ragamnya, ulatnya pun terdiri berbagai jenis, ragamnya tidak kurang ratusan macam, sebagian besar hadirin datang dari Tionggoan, sudah tentu jarang yang tahu seluk beluknya, jarang yang tahu apa sebenarnya ulat tanpa bentuk itu, namun Kui Bo sudah menjelaskan bahwa di dalam biji teiatai yang mereka telan tadi sudah dicampur ulat, itu berarti seluruh hadirin sudah pecundang di luar sadar mereka, serempak mereka menjerit gusar serta merubung maju ke arah Kui. Bodi tengah keributan itu suara Leong Bin Siang Jin paling menonjol, kenapa kau berbuat sekeji ini, lekas berikan obat penawarnya, Kui Bo Hun Fino menjengek dingin, katanya, tujuanku tidak lain supaya kalian bersatu padu menghadapi Kim Ho Po kontantian Leong Siang Jin menjerit beringas, berikan obat penawar, belum habis bicara bayangan mereka sudah melejit ke udara melewati kepala orang banyak mencakar ke arah muka Hun Hawe Inyo. Betapa cepat dan tangkas gerakan dan serangan keji mereka, orang pasti sukar percaya bahwa kedua orang ini tanpa daksamalah cengkraman mereka langsung mengincar, buka dan leher Hun Hawe Inyo yang mematikan. Sebat sekali tubuh Hun Hawe Inyo berkelit mundur. Di luar dugaan serangan ganas dan cepat Tian Leong Si Senjang itu ternyata hanya gertak ambel belaka, baru saja Kui Bo menyurut mundur, di mana kedua tangan mereka menekuk, kontan Hun Lian menjerit kaget, hakikatnya kesempatan menyingkir tiada, tahu-tahu sudah dibekuk Tian Tem Siang Jan dari kiri kanan dengan jurus kiri kerbau, kanan kuda salah satu tipu dari Siulo Capjit Senak Hiat Hoat, mereka mencengkram hiatu pelemas di kanan kiri pinggang begitu berhasil membekuk Hun Lian, segera Tian Lam Siang Jan berteriak, jangan takut, putrinya berada di tangan kami, memangnya berani dia tidak menyerahkan obat penawar, di saat Tian Lam Siang Jan beraksi, ada beberapa jago kosan yang lain juga bergerak. Maka terdengarlah deru angin yang ribut disertai suara, plak-plak yang ramai, dari depan Hun Hwe ini mar menangkis pukulan Oh Sam Siang Sing, dari kiri menyambut serangan Paktu Siang Sing, sementara tubuh atas mencengkang ke belakang menyambut pukulan Chin Lo Yacu, sebat sekali tubuhnya sudah berputar, dengan sikutnya dia menyodok ti Giamong Uti Ouh hingga mempelai laki-laki ini jatuh terjangkan ke dalam pelukan Ginkoh. Ginkoh membimbing Uti Ouh berdiri, teriaknya, Kuibo, jangan kau berdosa terhadap seluruh orang dalam jagad ini, dalam sekejap Kuibo Hun Hwe ini, Mio sekaligus menyambut serangan empat jago kosan, ternyata para pengeroyuknya tiada yang unggul meski hanya seurat, malah di saat Ginkoh buka suara, tubuh Hun Hwe ini, Mio sudah melambung tinggi, padahal orang banyak merubung maju berarti mengepungnya di tengah kemanapun dia menyingkir, tetap dijadikan sasaran pukulan orang banyak, kepandayan Kuibo memang hebat luar biasa, hanya sekali lompatan tubuhnya ternyata meluncur ke atas Belandar. Uti Ouh berteriak, kau pandai Ginkong memangnya orang lain tidak mampu Uti Ouh berteriak demikian, karena dia sendiri tidak mahir dalam bidang ini, saat mana Ginkoh sudah menarik rudung muka, membanting perhiasan di atas sanggulnya, mencopot pakaian mantan, bagian dalam ternyata dia tetap mengenakan pakaian serba perak, sekali menjejak tubuhnya meluncur lurus seperti roket hingga di atas Belandar pula tidak sedikit yang mengikuti jejak Ginkoh, dalam sekejap itu sedikitnya ada 20 orang melompat ke atas Belandar. Dengan menjinjing Hun Lian di tangan kiri Tian Lam Siang Jan juga melambung pergi menuju sepojok ruangan, gerakan mereka teramat cepat, padahal gufu Hun Lian cukup tinggi, tapi dikempit kedua orang ini sedikitpun dia tidak mampu merontar. Tian Lam Siang Jan langsung berdiri mepet dinding, jelas khawatir Kuibo menyergap mereka menolong putri kesayangannya ini.